Pelatih Persiba Balikpapan, Listiadi, telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Putra Samarinda. Laga lanjutan Indonesia Super League bertajuk derby kal tim ini, selain syarat gengsi, juga menjadi penentu untuk lepas dari zona degradasi. Jelang menghadapi Putra Samarinda dalam lanjutan Indonesia Super League, pelatih Persiba Balikpapan, terus memantapkan ramuannya. Beberapa strategi khusus telah disiapkan untuk menjamu rival utama timnya. Untuk mendobrak pertahanan lawan, Listiadi telah menginstruksikan anak asunya untuk menyerang sejak menit pertama, terutama melalui kedua sisi sayap pertahanan lawan. Untuk mengemban tugas tersebut, Listiadi telah mempercayakan kepada Muhammad Kamri. Sementara pemain asing, Ansu Taure terpaksa dipinggirkan ke bangku cadangan, lantaran menolak instruksi pelatih ketika diminta untuk bermain di posisi sayap. Tore dia kemarin saya perintahkan untuk di main wing kiri, dia kurang nyaman dia bilang. Ya kalau dia kurang nyaman, berarti dia tidak mau ikut instruksi saya. Kalau dia tidak mau ikut instruksi saya, ya saya pemain lokal banyak potensi. Ada Kamri, ada Franky, ada Rahman. Saya tidak peduli. Pemain yang tidak mau ikuti instruksi saya, akan saya pinggirkan dari skema permainan saya. Sementara itu, usai sesi latihan Minggu sore, Ketua Umum Persibu Balikpapan Syahril H.M. Tahir memberikan hujangan kepada para pemain. Syahril yang juga merupakan Presiden Operator ISL ini, meminta kepada pemain untuk dapat memenangkan pertandingan saat bertemu Putra Samarinda, agar terhindar dari ancaman degradasi. Pastilah orang mau menang ya, tanya pelatih itu kalau mau menangkan, dan itu pasti kita akan memenangkan pertandingan. Ya tentunya dalam hal ini, ya siapa sih yang tim tidak mau menang. Kalau kalah menang itu kan sudah biasa permainan, orang ada dekat tim yang mau kalah lah, pasti mau menang tunggu lah. Tapi maksud saya di sini main itu ada tidak menonton, ada bagaimana namanya tuan rumah, bagaimana cara penyerangan itu diatur oleh pelatih. Di sisi lain, penampilan Charles Ucena, pemain yang baru didatangkan untuk mengikuti selesi dinilai masih kurang menjanjikan. Selain Ucena, pemain asing lainnya yang bakal didatangkan untuk menambah lini belakang adalah Juan Marcelo Sirelli. Katut Pramono, Balikpapan TV